Oke disini instalasinya berhasil ya guys, dan ini langsung masuk ke TWRP nya, sebelum lanjut intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini yang bahas seputar teknologi di kesempatan kali ini saya akan menginstall TWRP di HP Redmi 4X dan pastikan juga laptop kalian sudah terinstall USB driver nya ya Oke kita langsung masuk ke tahap pertama Oke disini saya akan setup dulu di HP nya ya kita masuk ke setting terlebih dahulu kita akan cek Oke kita masuk ke tetang ponsel kalian klik tentang ponsel ya yang paling atas Oke nah disini kalian bisa lihat dia ini adalah Android 7 kemudian versi new-nya sebelah saya kemudian di sini untuk versi new-nya silahkan kalian klik selama tujuh kali atau lebih gitu ya pokoknya sampai ada tulisan seperti itu ya Oke kemudian setelah ada seperti itu karena kembali aja kemudian di sini kalian ke setelan tambahan lalu kita ke opsi pengembang nah kemudian di sini kalian nyalakan USB debugging nya ya Nah kalau ini nyalakan USB debugging nya di sini oke kemudian di sini untuk status me unlock nya ya Nah di sini sudah terlalu bootloader ya jadi ini adalah syarat untuk install TWRP harus di-unlock bootloader dulu HP HP kalian ya kemudian setelah itu silahkan matikan HP kemudian tekan tombol power dan volume bawah untuk masuk ke mode fastboot ya jadi gunanya kita masuk ke mode fastboot adalah untuk bisa tersambung dengan komputer ya gitu ya jadi itu kalau misalkan kita mau install TWRP ya seperti itu ya kita harus masuk ke ke mode fastboot lebih dahulu Oke setelah itu kalian colokkan ke komputer ya kalian sambungkan kemudian pastikan juga untuk komputer kalian sudah terinstall apa USB driver nya ya Nah di sini adalah bahan-bahannya ya bahannya ada dua kemudian yang TWRP itu kalian ekstrak aja ya kemudian nah itu itu hasilnya kemudian setelah itu kita akan cek apakah HP kita sudah terhubung dengan baik atau belum kita ketikan fastboot device gitu ya oke di sini salah ya kita ketik fastboot device gitu oke kemudian enter nah jika ada tulisan seperti itu berarti HP kalian sudah terhubung dengan baik ya oke kemudian setelah itu kalian minimize aja ya kemudian di sini kalian masuk ke TWRP nya nah di sini kalian klik yang itu ya yang TWRP.ex nah itu klik dua kali ya Nah di sini akan muncul pop-up seperti itu kemudian langsung aja enter enter lagi oke sedang penginstalan TWRP nya ya kita tunggu nah ini selesai kemudian di sini enter lagi ya untuk masuk ke TWRP nya oke ini sedang download boot IMG ya Nah oke ini sudah selesai ya kita langsung pindah ke HP nya di sini nah berhasil ya guys jadi ini berhasil penginstalannya oke setelah kita masuk ke TWRP kita akan install file agar TWRP nya permanen ya kita masuk ke setting klik dulu deh agar tidak terang banget seperti ini kita redupkan ya oke terlalu redup ya kita terangkan lagi nah ini sudah cukup ya kemudian setelah itu kita akan install file untuk apa namanya agar permanen gitu ya TWRP nya kita masuk ke install kemudian di sini kalian cari file yang tadi ya file-nya di komputer kan ada dua jadi kalian pindahkan file yang lazyflaster ya kalian pindahkan ke HP kalau bisa sebelum kalian install TWRP ya ya kalau misalkan sudah terlanjur seperti ini yang kalian bisa pindahkan dengan apa namanya memori gitu ya jadi setelah kalian install TWRP langsung aja kalian install file seperti ini gitu ya lazyflaster ya agar permanen gitu ya oke di sini kita install TWRP nya tanpa bootloop ya guys berarti ini berhasil ini sukses ya di sini kita akan masuk ke TWRP lagi ya apakah emang bener TWRP ini permanen atau tidak langsung aja ya kita tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan dalam keadaan HP nyala seperti ini ya kalian tekan aja nanti akan masuk ke sistem apa namanya ke sistem HP nya gitu lah ya Oke jadi kalian tekan aja tombol power dan volume atas kemudian setelah ada logonya seperti ini kalian lepaskan yang tombol powernya tapi yang untuk tombol volume atasnya kalian jangan lepaskan tahan aja sampai nanti muncul seperti ini nah seperti ini ya ini kan bahasa Cina ya untuk menjadi bahasa Inggris silahkan kalian klik yang di pojok kanan itu ya nah kalian klik nah ini sudah bahasa Inggris kemudian kalian klik yang recovery ya untuk masuk ke recovery nya atau TWRP nya kemudian klik Oke kalau emang ini permanen maka akan langsung masuk ke TWRP ya kita lihat nah ternyata masuk ke TWRP ya berarti ini permanen Oke mantap ya untuk bahan-bahannya ini silahkan kalian download aja di deskripsi ya sudah selengkap disitu Oke mungkin sekiannya videonya kurang lebihnya mohon maaf jika video ini bermanfaat bagi kalian untuk like share comment and subscribe see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh